Intro Di tempat Izana, mereka telah bersiap menunggu Toman untuk datang dan berperang. Ternyata sebelum itu mereka telah bertarung dengan orang-orang yang dinyatakan terkuat, tapi nyatanya mereka semua kalah oleh Izana. Izana juga menyatakan disana bahwa dirinya dengan orang-orang kuat di Tokyo dan Tenjiku akan menguasai Jepang dan menjadikannya era geng yang kejam. Tentu aja Maiki juga akan diajak gabung oleh si Izana, supaya Maiki lebih menderita dengan perbuatan yang akan dilakukan si Tenjiku. Supaya Maiki lebih menderita dengan perbuatan yang akan dilakukan Tenjiku. Setelah menunggu lama, akhirnya Toman datang disana. Mereka gak nyangka, ternyata Toman tetap mau datang meskipun tanpa Maiki dan Draken. Yaudah deh, mereka pun disambut oleh Tenjiku. Ternyata Kisaki hanya memperhatikan aja dari kejauhan dan gak ikut berperang atau bertarung di bawah. Meskipun kalah jumlah, Toman dengan berani akan berperang. Tapi sebelum itu, mereka akan melakukan pertarungan awal. Yang dimana, satu orang dari setiap geng akan bertarung dulu sampai ada yang tumbang. Tujuannya hanya sebagai bukti bahwa geng itu kuat dan memberikan semangat pada gengnya. Ritual ini biasa dilakukan oleh generasi S62. Ternyata, dari Tenjiku mengirimkan si Madarame dan dari Toman si Pehian. Dan dengan sekali pukulan, Pehian bisa menumbangkan si Madarame. Semua orang pun tentunya terkejut. Bisa-bisanya salah satu pendiri Tenjiku langsung tumbang begitu aja. Yaudah deh, akhirnya mereka melakukan perang yang sebenarnya disana. Dari pertarungan itu, sebagian besar pertarungannya dimenangkan oleh pihak Toman. Walaupun begitu, Toman masih kalah jumlah. Karena jumlah Tenjiku tuh banyak banget. Di sela-sela itu juga, Takemichi berusaha supaya bisa mendekati si Kisaki. Di sini juga, si Izana kecewa ke Madarame karena betapa lemahnya dia bisa langsung ditumbangin satu pukulan aja gitu kan. Kemudian, si Pehian langsung ditumbangin juga dengan satu tendangan oleh si Izana. Semua orang pun kaget karena Izana sekuat itu gitu kan. Dia berhasil menghentikan momentum positifnya Toman. Kemudian, di sini ada flashback tentang generasi S62 dengan si Izana di penjara remaja. Di sana, si Izana lah yang terkuat di antara mereka. Sehingga mereka menjadi tunduk ke Izana. Izana juga menyuruh mereka untuk jadi lebih kuat dan akan berkumpul lagi suatu saat nanti. Balik lagi, setelah si Izana beraksi, baru deh para petinggi Tenjiku mulai masuk ke pertarungan. Seperti si Mochi yang akan melawan Chifuyu, Hakai dengan Ran Haitani, Engri dengan Rindo Haitani, lalu Takemichi yang akan bertarung dengan Kakucho. Dan Inupi juga yang akan bertarung dengan Kokonoi. Kokonoi mengajak Inupi buat gabung ke Tenjiku aja. Namun Inupi menolak karena Inupi telah menyerahkan hidupnya pada Takemichi dan Black Dragon. Inupi juga menyuruh Kokonoi untuk melupakan si Akane. Tiba-tiba si Kokonoi marah dengan itu. Nah, siapa ya si Akane itu bagi mereka? Sampai jumpa di video selanjutnya.